Menemukan tersangka ini Sikap saya akan mendalami Tingkat berapa persen kebenaran dia Tingkat berapa persen kebohongan dia Berapa persen kebohongan dia Dan saya akan membedakan posisi Membelah hak hukum dia murni Atau saya akan meninggalkan dia Gak mau menanggung malu Atas ocehan dan colotehannya Stapes konfren yang ia pernah lakukan Rasman hari ini menghilang Di telan bumi Ya saat Fadel ditetapkan Menjadi tersangka oleh Pihak posmeto Jakarta Selatan Emang sebelumnya ia udah Kasih sinyal men Akan menghilang ketika Fadel tidak jujur Hal ini hanyalah akal-akalan Rasman Karena ia gak sanggup menyelesaikan masalah Salahnya Fadel memilih pengacara Yang hanya mau tenar dan viral saja Padahal sebelumnya Rasman begitu pongah Menantang Nikita dan Pak Mibahmit Saya mau lihat Sekuat apa Nikita Mirzani Di negara ini Ini naik lagi Di tahap penyidikan Kenapa ini Tahap penyidikan ini Yaitu Menemukan Tersangka Ini Menemukan Tersangka Ini Nikita Mirzani Yang lagi umroh di Tanah Suci Sudah mendapatkan kabar Tentang penetapan Fadel Menjadi tersangka Dan kasusnya di Polda Yang melaporkan Rasman Arif Nasution Telah dikabulkan juga Ini Perkembangan bagus Dan ia memberikan Pernyataan secara resmi Tadi malam Gue ditelepon Sama Bang Pahmi Tadi malam Ditelepon Sama Bang Pahmi Dikasih tahu Hasilnya Terus dikuatkan juga Hati Guanya Ya memang ini Semua harus terjadi Tapi gue gak bisa Bicara sekarang Karena takutnya Mendahului Pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan Biar nanti Mereka saja Yang bicara Tapi hasilnya Semua Sudah di tangan saya Saya tahu Karena Kenapa saya dikasih tahu Karena saya adalah Orang tuanya Selain orang tua Dan pihak kepolisian Dan pengacara Dilarang Ada yang tahu Alhamdulillah juga Semuanya berjalan Dengan lancar Ada juga Laporan saya Laporan polisi saya Yang saya laporkan Seseorang di Porda Metro Jaya Juga Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Juga Sebelumnya Sebagaimana kita ketahui Bersama Begitu pengahnya Rasman Rasman menegur AKBP Norma Pupas Polres Metro Jakarta Selatan Atas Sampaiannya Mengenai penyidikan Yang akan dilansungkan Untuk Fadel Bagide Namun Nyatanya Setelah mendengar Penetapan tersangka Atas kliennya tersebut Rasman Dan rupanya Ngacir Bersembunyi Apalagi Mendengar laporan Nikita Gol Ia Tak keluar Kandang Karena malu Tidak karuan Gelar perkara itu cukup untuk penyidik Dengan pimpinan Jadi pimpinan dengan penyidik Itulah gelar perkara Berarti hanya berbuka berkas Berkas Kan gini Banyak yang tadi bilang Pada peluang perkara Mungkin di bulu gelas Tidak sih Peluang perkara itu apa Lidah Peluang perkara itu apa Masa itu gimana Apa Anak-anak Anak semua Sini Ibu dari tadi kan diberang Hari ini Bukan ada gelar perkara Seperti apa Itu sebenarnya Belar perkara itu Jadi gelar perkara itu Ialah Pekerjaan Penyidik Jadi setelah Penyidik melakukan Pekerjaannya Yaitu Memeriksa Kemudian Memeriksa Barang musti Memeriksa Satu saksi Baik Itu Klarifikasi Dengan perundangan Dan tetap Dituangkan di Berita Berita informasi Nah itu Dikumpulkan Dijadikan satu Kemudian nanti Kita Disitu ada Pimpinan Kasat Kemudian juga Penyidik Jadi semua itu Duduk bareng Di satu meja Kemudian itu Dikelar Dikelar semua Oh ini Apakah bisa Masuk dalam Dalam Pidana Masuk Musur pidana Kemudian alat bukti itu Kita ada Lima Sebetulnya Di KUHP itu Di KUHP Di KUHP Di pasal 184 itu Ada alat bukti namanya Bukan barang bukti Ingat ya Alat bukti Alat bukti itu apa saja Yaitu Keterangan saksi Kemudian Dari Keterangan 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 ahli Surat Petunjuk Kemudian juga Keterangan dari Terdakwa Nah itu Lima Kemudian yang Jika memang Masuk dalam Dua Jadi kita Di alat bukti itu Ada dua Itu pun sudah cukup Untuk masuk dalam Unsur pidana Jika memang ada Dua alat bukti Itu Yang sekarang Dilakukan Dan ini Sudah ada Dua alat bukti Jadi alat bukti itu Memang sudah Dikumpulkan Namun Itu pasti harus Dibeberkan Itu namanya Diberberkan Atau Diperjelas Ya diperjelas Ada pimpinan Pimpinan juga Mendengarkan Nah itu Itu semua Jadi disitupun Termasuk ada Di program Kemudian siwa Jadi Semua unik Ada disitu Karena bukan hanya Penidik Karena disitu Ada Ada semua Dari unsur-unsur Di kepolisian Duduk disitu Barat Di satu meja Ini tinggal Berapa tahap lagi Untuk Menentukan Kita tahap ini Dari Gelar perkara Kemudian Dari gelar perkara Ini ada unsur Pidana Naik menjadi Penyidikan Setelah penyidikan Penyidikan itu Kita Setelah Penyidikan itu Kita baru tahu Bahwa ini Adalah Apa namanya Dari barang Bukti Kemudian Kita memeriksa lagi Saksi-saksi Untuk menemukan Tersangka Itu Itu yang namanya Penyidikan Mungkin Deadline itu Biasa berapa lama Berapa lama Untuk Untuk Dari Berapa perkara Ke penyidikan itu Tidak lama Tidak lama Jika memang Disitu ada yang ditemukan Pasti itu langsung Naik tahap Penyidikan Tidak lama Karena memang Dari Yang dibutuhkan adalah Keterangan saksi Keterangan ahli Ada surat Ada petunjuk Kemudian ada Keterangan Dari terdakwa Dari pihak Laporan dari NMU Sudah melengkapi Semuanya Dan Pihak rumah sakit Apakah mereka Mau menjadi Saksi ahli Dalam permasalahan ini Iya Betul Jadi dari LSCM Kemarin Kita sudah Sudah Berkoordinasi Memang Dari LSCM Adalah Ahli saksi Keterangan saksi Keterangan ahli Apakah nantinya Dia akan Ada di Di pengadilan Pasti Jika memang Ini kasus Sampai ke pengadilan Pasti Menjadi Saksi Ahli Akhirnya bukan Bukan karena Ini lama ya Kita prosesnya Normatif Normatif Dari penyelidikan Kita menerima Menerima laporan Polisi Kemudian melakukan Tindak lanjut Meneriksa Saksi-saksi Mengumpulkan Barang bukti Itu adalah Pekerjaan Penyidik Oke Jadi Jadi kapan Dilakukan Gelar perkara Hari ini Jadi persiapan Tadi saya Sudah bertanya Di penyidik Sudah dilakukan Persiapan Untuk Gelar perkara Bisa maaf ini juga ya Bu Ya nanti kita Tanya lagi Mudah-mudahan Lebih cepat Lebih baik Oke Soal Fisup ini Gimana Tidak ada Masih gamblang Kalau Fisup Sudah di tanah penyidik Kemudian yang berkoordinasi Penyidik Dan Akhli Jadi ketelangan Akhli Sudah di Penyidik Jadi benar perkara ini Memang penyidik Yang jelas ada Kemudian pimpinannya kita Terutama dari Kasat Kasat Kemudian Makasat Kemudian juga Perompak Jadi kita itu Bukan hanya penyidik Yang ada disitu Disitu ada duduk Disitu ada siwah Jadi kita ini Diawasi oleh Pengawasan Bidang pengawasan Ada disitu Jadi bukan hanya Penyidik Yang duduk disitu Nah untuk terlaporan-pelaporan Hadir gak Untuk penyidikan Tidak ada Ya tidak ada Tidak ada Kalau yang duduk disitu Yang duduk disitu Jika memang Di situ ada Ya itu Berarti itu adalah Baga kasus lain Tapi Artinya mengenai Olah TKP sendiri gimana Tidak ada Olah TKP Atau Oh Nanti Itu Itu Penyidik Kemarin Nanti Ini Soal olah TKP Kali ya Artinya kan Kalau olah TKP Harus ada Hadir mereka Orang-orang ini Harus hadir Setelah Ada perkara Misalnya ada Kemungkinan Mereka ada Jadi temangan Nanti Nanti Jadi kalau Ini Kita Kita Tahap Adakah Disitu Unsur Pidanan Jika memang Ada unsur Pidananya Ini naik lagi Nah Nah Tahap Penyidikan ini Yaitu Menemukan Tersangkap Itu Itu Jelas Oke Oke Artinya Olah TKP Sendiri Setelah Apa Nanti Olah TKP Setelah Kita Setelah Dari Penyidikan Kemudian Misalnya Ini Ada Unsur Tidak Nah Kita Naik Penyidikan Itu Nanti Kita Tanya Penyidik Yang Oke 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 Nanti Oke Bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih telah Menonton Yuk Bye Bye